Intro Music Okay, kali ini saya berada di di Bandung Barat, jadi tujuan saya kali ini untuk mengeksplor salah satu stasiun di daerah Bandung Barat. Stasiun itu bukan stasiun non-aktif ya, tapi non-aktifnya itu baru. Tapi saya dulu pernah ke stasiun itu, beberapa kali lah sering gitu ya, kalau saya lagi ada waktu sering ke stasiun tersebut. Nah sekarang stasiun itu sudah non-aktif, saya akan coba kesana sekarang, karena sudah beberapa tahun ini saya nggak pernah main kesana lagi. Saya akan coba kondisinya sekarang seperti apa, ikuti terus di channel Ayat Sporweg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stasiun Tagog Apu merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di desa Tagog Apu kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian 595 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah operasional 2 Bandung. Dulunya stasiun ini mempunyai 3 jalur, tetapi jalur 3 sudah dibongkar. Di sini juga dulunya melayani kereta api angkutan batu kapur dan ada bekas rel menuju tempat penambangan batu kapur. Persinyalannya sudah elektrik, jalur ini juga masih dilalui walaupun hanya kereta inspeksi. Tetapi rencananya jalur ini juga sudah termasuk dalam jalur yang akan direaktifasi. Kesebelah timur menuju stasiun Padalarang, jalurnya agak menurun. Dan kesebelah barat menuju ke stasiun Cipatat yang merupakan jalur ekstrim. Jalur kereta menurun terjauh mengikuti lengukan tebing kapur, tikungannya pun tajam dengan jari-jari tikungan kecil. Jalur ini juga termasuk dalam jalur yang sangat rawan sekali longsor. Dulunya itu lintas utama hanya berada di jalur Padalarang, Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Manggarai. Jalur ini dibuka sekitar tahun 1882 sampai 1913 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Stats for Weren atau SS. Lokomotif yang cocok untuk melintasi jalur ini itu lokomotif BB yang cenderung ringan. Nah di sini dulunya memiliki tiga buah jalur rel. Yang sebelah sini itu jalur satu, di sini jalur dua dan di sebelah sini itu jalur tiga. Setelah jalur tiga, di sebelah sana itu ada bekas jalur lori. Ekaful, dia menuju ke tambang Batu Kapur. Jadi jalurnya ke sebelah sana, ke sana dan di sebelah sana juga ke arah sana. Tar berbelok ke kiri. Untuk jalur satunya sendiri sudah dibongkar karena memang sudah jarang digunakan untuk jalur satu. Yang sering digunakan itu di jalur dua atau sepur lurus. Meskipun jalur ini sudah tidak aktif, tapi sesekali kereta inspeksi suka melintas di jalur ini. Ternyata di stasiun Tagogapo ini, tuas sinyal manual juga masih ada di sini. Tidak dibongkar, walaupun persinyalan sudah diganti dengan elektrik. Bisa dilihat sendiri itu dalam itu tuas-tuasnya masih ada. Tapi untuk kabel selingnya sudah dicopot ya, karena memang piang sinyal manualnya juga sudah tidak ada. Perangkat telegram juga di sini masih ada. Telepon manual, sistemnya diputar ya. Kalau menelepon itu diputar terlebih dahulu. Sini belnya. Ini merupakan sisi sebelah timur. Sana sisi sebelah barat. Dan di sebelah sana itu merupakan jalur kereta api lintas pada larang Purwakarta. Sebelah sana stasiun Cilame. Ini di sebelah selatan terdapat rumah dinas. Tetapi kondisinya sudah memprihatinkan. Kaca-kacanya sudah pada pecah. Terus temboknya pun sudah kusam sekali. Ini kondisi di dalamnya sudah sangat kotor. Banyak coretan di tiap dinding. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan. Jadi banyak orang iseng yang main ke sini. Mencoret-coret dinding sini dan juga merusak kondisi rumah ini. Kacanya ini sudah pecah. Untuk kondisi atapnya sendiri. Ini sudah benar-benar memang hancur ya. Walaupun tidak hancur 100% tetapi. Untuk ukuran segini mungkin dibilangnya sudah hancur. Sudah pada bolong di sana sini. Ini bagian belakangnya. Bagian belakang lebih parah lagi kerusakannya. Seperti ini sudah pada bolong-bolong. Kaca juga pecah. Atap juga sudah gentengnya sudah pada hancur. Untuk temboknya sendiri sudah dipenuhi lumut dan pohon-pohon seperti itu tuh. Pohon pakis. Sangat disayangkan sekali. Ini merupakan aset sejarah yang kurang terkontrol atau kurang diperhatikan. Di samping sebelah kanan juga masih ada rumah dinas. Yang ini kondisinya sudah hancur. Tapi ini bangunannya lebih kecil. Ini sepertinya bekas bangunan dapur. Bisa dilihat kerusakannya sudah parah. Di sini juga masih ada rumah dinas. Jadi rumah dinas itu berjejer. Di sini paling ujung sebelah timur. Kondisinya juga sama, sudah hancur. Atapnya sudah pada amruk. Kaca-kacanya juga sudah pada pecah-pecah. Temboknya juga sudah mulai melupas. Dalamnya sudah sangat kotor sekali. Tidak terurus. Ini wesel di arah sebelah timur. Menuju ke stasiun Palalarang. Di sini tuas weselnya tidak ada. Sudah dicabut. Di posisi weselnya mengarah ke jalur dua. Jadi memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Karena tuasnya sudah dibongkar. Nah dulu sebelah sini nih, depan saya ini. Sana itu merupakan bekas jalur lori pengangkut batu kapur. Untuk selanjutnya ditransit di stasiun Tagog Apu. Nah di sebelah sini ada piade ya. Piade beton. Jadi kemungkinan dulunya bekas jalur lori itu. Dia berada di sebelah sini. Lurus menuju ke sini. Dan di sebelah sini itu berbelok ke arah sebelah sana. Ke arah tebing kapur. Untuk melakukan penambangan. Terus dikirim menuju ke stasiun. Karena memang di sini. Jembatan piadenya itu lumayan lebar. Jadi di sebelah sininya itu untuk jalur lori. Jalur lori. Nah ini piadenya itu bawahnya. Bisa dilihat. Lumayan curam ya. Kemungkinan dulunya di sini nggak ada piade kayaknya. Ini bangunan sepertinya baru kalau dilihat dari konstruksinya. Tapi saya kurang tahu juga. Anjir sayang kalau lori ini apa itu. Oleh? Dibongkarnya tahun Sabara apa itu Pak? 187 Oh 187 dibongkar jalur itu Oh Berarti itu jembatan Ima ya enggak Pak? Enggak Kapungkur mati ayahnya? Ayah Pabrik Oh Itu pabrik Ada tilas pabriknya Kapungkur di mana Pak? Pabrik kaputnya Oh iya ya di Oh iya iya Anwaya itu merenang gawir itu Kadituna ke Kulona Ayah deh ya Pak? Iya kan Oh di Kulon Di Asipun kalau itu berbong deh di Asyian Mau deh Masih berdoa Eh Masih berdoa itu kuji lemah Dongkrak gitu-gitu Ngantang ke dia Timbang nih dia Kalau dipoleh dia Timbangnya Kayak di Tukun tuh Jalur di belah itu Gerepongnya kayak Di Cekuatu Kareta Oh Kan Kapurnate Ke Bekasi Ke Jakarta Kapurnate Ke Jakarta 80 80 85 masih jalan Beri Kapurnate Oh 85 masih jalan Jalan Sepeda Pansalapan Tutup Bawa yuk Nah jadi Dulunya ini tuh Merupakan bekas Timbangan Untuk menimbang Hasil Tambang Batu Kapur Untuk selanjutnya Dikirim ke Jalur 3 Stasiun Tagog Apu Untuk selanjutnya Ditarik dengan lokomotif Dikirim ke Daerah Jakarta Dan disini ada Gundukan Tanah Ternyata dulunya itu Bekas Jalan Mobil Untuk truk Pengangkut Batu Kapur Menuju ke Publik Kapur Yang ada di sebelah sana Tadi di atas tadi Karena memang dulunya Piada ini tidak ada Nah ini juga Di sebelah sini Itu dulunya Merupakan Jalur kret Tapi menunjuk Tambang Kapur Juga Batu Kapur Disini ada bekas Sinyal Mekanik Ya ini disini Dulunya ada Salingnya disini Masuk sini Sepertinya Sinyalnya berada di Seberang sebelah sana Selamat menikmati